Assalamualaikum teman-teman pada video kali ini saya akan berbagi lagi tutorial seputar Sopi jadi bagaimana cara memproses pesanan yang masuk di Sopi kemudian cara mempick up nya dan sampai dengan dikirim ya kita langsung saja kita buka aplikasi Sopi nya tampilannya seperti ini ada menu rekomendasi kemudian ada feed kemudian ada Sopi video kemudian ada notifikasi kemudian ada menu saya nah teman-teman ada dua cara untuk mengetahuinya ada pesanan masuk yang pertama bisa dari notifikasi ya pemberitahuan kita klik nah kemudian di atas ya ada notifikasi nah di klik itu yang notifikasi toko nah disini yang paling atas ya disini ada status pesanan ini yang pesanan yang baru masuk nah itu yang cara pertama nah cara yang kedua nah ini biasanya yang biasa saya lakukan di channel K2CMulti ya nah kalau saya sendiri biasanya caranya kita buka menu saya nah kemudian di klik toko saya nah nah setelah itu nah kita klik menu dikemas nah ini pesanannya yang masuk ya jadi ada satu pesanan ya atau pesanan ya sebelum diproses atur pick up ya kalau saya biasanya dibuka dulu detail produknya apa saja jumlahnya berapa coba kita buka nah kita geser ke bawah nah ini pesanannya hanya satu produk ya jumlahnya ada dua itu ya oke setelah itu kita kembali nah kemudian kita klik atur pengiriman atur pengiriman ini sekaligus atur pick up kita klik oke nah disini ada dua pilihan ada antar ke counter artinya diantar ke gray ya terdekat kemudian sama pilihan di pick up gitu ya nah kalau saya sendiri biasanya selalu menggunakan di pick up karena kalau secepat itu saya biasanya di pick up terus oke setelah itu kita klik pilihan yang kedua di pick up nah setelah itu teman-teman silahkan diatur ya jamnya kemudian tanggalnya kita ubah dulu nah disini bisa tanggal 27 atau 28 kemudian jamnya jam 1 sampai dengan jam 5 atau jam 5 sampai dengan jam 11 ya kalau saya biasanya pilih yang pertama jam 1 siang ya sampai dengan jam 5 sore oke setelah dipilih nah kemudian klik konfirmasi oke setelah itu klik lagi konfirmasi oke nah ini ada memberitahu ya penting setelah atur pengiriman kurir si cepat akan melakukan pick up atau jemput ya ke toko anda mohon menunggu dan tidak datang ke konter si cepat jadi kalau udah di pick up ya jangan diantar ke konternya ya kemudian untuk memiliki paket anda anda juga tidak perlu membayar ongkir ke kurir si cepat jadi tidak perlu lagi bayar ongkir ya oke setelah itu klik oke nah ini kode bookingnya sekaligus kode resinya oke setelah itu kita klik oke oke kita coba buka detailnya lagi ya ya sudah terbentuk ya nomor resinya nah setelah sudah ter apa terbentuk kode bookingnya sudah di request pick up nah silahkan disiapkan paketnya barangnya kemudian di print label pengirimannya kemudian ditempel di paket nah buat teman-teman yang tidak mempunyai printer ya bisa ditulis manual ya cukup ditulis kode bookingnya kemudian nama dan kotanya cukup tiga itu aja itu sudah cukup ya teman-teman ya oke setelah udah semua sudah rapi di packing tinggal teman-teman menunggu paketnya dijemput oleh kurir si cepat ekspres nah si cepat biasanya akan ngejemput itu kurang lebih satu jam jadi satu jam itu sudah sampai di toko kita atau di rumah kita jadi sangat cepat sekali sih ya jadi hitungan satu jam itu manual saya sih ya sangat cepat sekali sih ya oke teman-teman itu tutorialnya bagaimana cara memproses pesanan di shopee kemudian di pick up kemudian sampai dikirim ya buat teman-teman yang masih bingung nih silahkan tulis di kolom komentar atau yang punya request dibuatkan tutorial yang lainnya seputar shopee silahkan juga tulis di kolom komentar semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman khususnya yang masih pemula nih ya mungkin itu aja dari saya nah buat teman-teman agar tidak ketinggalan nih video terbaru dari channel Kado Acemulti silahkan klik tombol subscribe itu aja dari saya semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati